Oke, disini kita akan belajar bagaimana cara menghitung bunga efektif. Bunga efektif ini yaitu bunganya biasanya tetap ya. Jadi, kalau misalkan ada pokok kemudian nanti plus bunga, nah itu bunganya tetap. Misalkan kalau bunganya 150 ribu per bulan, ya 150 ribu sampai dengan akhir periode masa cicilan. Oke, langsung aja. Kita coba disini tulis dulu yang pertama adalah besarnya pinjaman atau pelapon ya. Pelapon atau besar pinjaman ya. Misalkan untuk pelaponnya adalah 200 juta ya. Oke, 200 juta. Nah, supaya nanti kelihatan kita pakai koma style ya. Ini 200 juta. Kemudian kita buat biasanya kan perbankan itu kan ada dikasih suku bunganya. Nah, itu misalkan ada, ini per tahun suku bunganya sekian misalkan ya. Oke, kita buat disini suku bunga. Atau bisa disebut dengan red ya. Suku bunga atau red. Nah, disini suku bunga misalnya adalah, ya saya contohin adalah 10% per tahun gitu kan ya. Oke, ini per tahun. Oke, lalu biasanya ada juga disini yang harus diketahui atau biasanya dikasih tahu oleh perbankan yaitu lama bulan ya. Atau lama masa pinjaman. Ini dalam bentuk bulan ya. Lama dalam bentuk bulan misalkan 24 ya. 24 bulan. Atau bisa disini kita tentukan 2 tahun ya. Nah, seperti ini ya. Lama pinjamannya adalah 24 bulan atau bisa dikatakan 2 tahun. Nah, kalau misalkan sudah ditemukan atau sudah ada semacam kayak gini. Biasanya kita akan mengetahui atau bisa mengetahui yaitu bagaimana cara mencari bunga. Berapa sih bunganya yang didapat setiap bulan atau setiap tahunnya gitu kan ya. Atau sampai dengan masa, habis masa pinjaman ya. Disini ada 2 cara. Ada 2 cara yang pertama kita coba cara yang paling sederhana ya. Yang paling sederhana misalkan disini cicilan pokok ya. Cicilan pokok. Nah, oke. Nah, disini misalnya, oh disini kita tambahin dulu ya. Kita cek dulu, ini adalah cara ke satu ya. Nah, cicilan pokok disini kita bisa menentukan, cicilan pokok itu adalah jumlah dari plafon kemudian dibagi lamanya masa pinjaman ya. Jadi, disini kita gunakan sama dengan jumlah plafon ini, jumlah pinjaman dibagi dengan 24 bulan ya. Ya, yaitu cicilan pokok setiap bulannya yaitu 8.333.333. Nah, biasanya kan kalau perbankan ada pembulatan. Nah, ini biasanya untuk pembulatan-pembulatan ini akan diakumulasikan ya untuk saldo ya biasanya gitu ya. Oke, cicilan pokok sudah diketahui lalu kita bisa menemukan atau mencari bunga disini ya. Bunga, oke. Dari cicilan pokok 8.333.333 rupiah ini berapa sih bunganya gitu dengan suku bunga atau rate sebesar 10% per tahun gitu kan. Oke, kita akan hitung bunga setiap bulannya. Oke, yang pertama kita bisa menggunakan fungsi manual ya. Jadi, manual itu sama dengan. Nah, disini kita ambil yaitu cicilan pokok. Oke, seperti ini. Kemudian kita kalikan dengan persentase ya. Jumlah suku bunga atau 10% ini. Lalu kita kalikan dengan jumlah ini ya. Jumlah tahun ya. Kita gunakan masa tahun ini. Ya, 2 tahun gitu. Kemudian, kalau misalkan sudah kayak gini, kita tutup saja kurungnya. Nah, disini. Karena disini kan 2 tahun. Nah, kita bisa dibagi dengan 24 gini ya. Oke, 24 itu adalah lama masa pinjaman dalam hitungan bulan. Kalau ini yang 2 itu adalah dalam hitungan tahun gitu ya. Oke, kita coba disini enter. Nah, kita sudah dapat disini ya. Kalau misalkan seperti ini kan ini untuk membacanya agak sulit. Maka kita gunakan komo style ya. Nah, jadi bunganya adalah 1.666.667. Ya, seperti ini. Oke, lalu disini kita bisa mencari pokok plus bunga. Nah, jadi setiap nasabah kan ada cicilan pokok dan bunga setiap bulannya yang harus dibayarkan oleh setiap nasabah gitu kan ya. Kalau misalkan pokoknya sudah diketahui, 8333 ya. Sekarang bunganya sudah diketahui. Maka cicilan setiap bulan adalah. Nah, disini bisa ditulis pokok ditambah dengan bunga. Nah, maka kita bisa gunakan fungsi sum saja seperti ini. Nah, kita enter. Nah, ini pokok plus bunga setiap bulan yang harus dibayar adalah. Sebesar 10 juta per bulan gitu ya. Oh, gede sekali ya. Oke, nah kalau sudah kayak gini berarti kita bisa nentukan berapa sih jumlah total uang yang harus dibayarkan kepada bank gitu kan ya. Nah, kita sudah dapetin pokok plus bunga. Kemudian disini kita bisa jumlahkan yaitu 10 juta dikali dengan 24. Nah, kita enter. Yaitu total uang yang harus dibayarkan atau dicicil selama 24 bulan atau 2 tahun. 24 bulan atau 2 tahun kepada perbankan adalah 240 juta. Jadi bunganya adalah sebesar 40 juta gitu kan. Nah, ini 240 dikurangi dengan pelapon ya. Jadi disini yang harus dikembalikan yang harus dibayar. Oke, yang harus dibayar oleh nasabah kepada perbankan adalah 240 juta. Nah, disini bunganya ya. Bunganya berarti sama dengan 240 dikurangi dengan 200 juta. Nah, selama 24 bulan kita harus membayar bunga sebanyak 40 juta. Artinya, 1 tahunnya adalah 20 juta. Seperti itu ya. Oke, ini cara yang pertama. Kita lakukan atau kita coba cara kedua ya. Jadi, kenapa saya buat cara pertama dan cara kedua? Karena beberapa narasumber, beberapa seperti di channel lain atau mungkin di website blog ya. Yaitu ada yang menggunakan cara manual, ada yang menggunakan cara dengan rumus ya. Rumus yang Excel sudah siapin sebenarnya gitu ya. Oke, untuk cara kedua ini kita coba menggunakan formula yang sudah ada di Excel ya. Dan kita akan coba hitung cicilan poko ya. Cicilan poko. Cicilan poko formulanya sama yaitu dengan menggunakan pembagian yaitu pelapon dibagi dengan lamanya. Ya, lamanya dalam hitungan bulan. Nah, ini cicilan poko yaitu sebesar 8.333.333. Sama dengan cara pertama. Nah, selanjutnya untuk menghitung bunga. Biasanya ini bunganya itu dihitung dalam hitungan bulan ya, bukan tahun. Karena ini kan suku bunga per tahun. Nah, berapa sih suku bunga per bulannya? Nah, di sini kita bisa tentukan. Ini per tahun, sekarang per bulan. Oke, kita coba di sini. Enter, eh, selambahkan satu sip ya. Suku bunga per tahun. Ini per tahun. Nah, biasanya kan untuk cara kedua ini bunganya dihitung dalam hitungan bulan. Nah, ini suku bunga per bulan. Nah, ini salah nih. Ini sudah tahun. Sini hapus. Nah, kalau ini per tahun, kalau ini per bulan ya. Nah, untuk per bulan ini, bagaimana cara menghitungnya? Yaitu kita coba bagi sama dengan yang 10% dibagi dengan 12. Nah, hasilnya adalah 1%. Nah, sebenarnya ini tidak bulat 1%. Kita coba ambil ya ininya ya. Nah, ini adalah 0,83 atau 0,8%. Nah, jadi kalau misalkan nasabah bisa lihat di sini, bunganya kecil kok. Ini sebesar 0,08% per bulan gitu kan. Tapi kalau sudah per tahun, ini adalah 10%. Gede ya. Nah, biasanya kan ini ada dua tipe ya. Ada orang atau perbankan yang menggunakan bulanan, ada perbankan yang menggunakan tahunan ya. Jadi, kita bisa menggunakan cara pertama ini untuk tahunan. Kalau misalkan dikasih bunga, suku bunganya per tahun, maka hitungnya cara pertama. Nah, kalau misalkan suku bunganya per bulan, maka kita hitung cara kedua. Oke, untuk cara kedua ini, kita gunakan fungsi IPMT. IPMT, nah sekarang sudah ada formulanya ya. Untuk cara kedua ini adalah, sintek yang pertama adalah itu rate. Rate itu adalah suku bunga. Maka kita ambil yang bulan yang ini ya, bukan yang tahun. Karena tahun itu kita gunakan untuk cara pertama ya. Untuk cara kedua, kita gunakan per bulan. Rate, kemudian di sini, per. Per itu adalah periode. Nah, karena kita akan menghitung cicilan pertama. Nah, cicilan pertama, kedua sampai ke-24 itu bunganya sama ya. Maka kita ambil yang pertama saja. Oke. Nah, lalu setelah itu, sintek berikutnya adalah N per. N per itu adalah lamanya periode. Lamanya periode masa cicilan, yaitu 24. Ambil yang ini. Kemudian, sintek berikutnya adalah vive. Vive itu adalah flapon atau besarnya finjaman. Maka di sini kita ambil yang ini ya. Oke. Lalu, kalau sudah kayak gini, kita enter saja. Nah, ini hasilnya adalah 1,666666,67. Sama dengan yang ini. Tetapi di sini hasilnya merah. Kenapa merah? Sebenarnya ini juga merah. Tetapi ini kenapa dengan formula IPMT hasilnya merah? Karena ini adalah bunga yang harus dibayar ya. Berarti kan dalam hitungan minus. Nah, karena biasanya nasabah itu kan tidak mau ini dengan minus-minus kayak gini kan. Maunya jumlahnya saja gitu. Maka di sini kita bisa gunakan atau tambahkan formula absolut ya. ABS. Nah, kemudian enter saja. Nah, sinyal seperti ini. Kemudian ini dibulatkan saja. Dibulatkan saja dan dihapus ya. Supaya nanti sama seperti ini. Maka kita klik kanan. Kemudian format cell. Setelah ini kita pilih ya. Kita hilangkan ininya. Kemudian simbolnya kita pilih non. Kemudian klik ok. Nah, ini adalah sama ya. Jadi rumus perkalian dan bagi ini sama dengan formula absolut IPMT. Ya. Oke, seperti ini. Nah, teman-teman ini biasanya ada sedikit kelebihan dan kekurangan. Kalau misalkan dengan cara pertama ini kita tidak bisa menentukan. Tabel angsuran setiap bulan. Tetapi dengan fungsi IPMT ini kita bisa menentukan tabel angsuran setiap bulannya. Jadi, nasabah itu nanti akan tahu dengan rumus IPMT ini. Oke. Nah, itu akan dibahas lebih lanjut ya. Oke. Untuk Poco Plus Bunga. Kita bisa gunakan fungsi SAM. Sama dengan cara pertama. Nah, hasilnya adalah 10 juta. Ini sama ya. Oke. Kemudian yang ini adalah yang harus dibayarkan. Yang harus dibayarkan selama masa pinjaman yaitu sama C11 kali C5. C11 itu yaitu yang ini 10 Poco Plus Bunga kemudian dikali 24. Nah, maka di sini sama dengan ini dikali 24. Adalah 240 juta. Nah, bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah yaitu ini dikurangi pelapon. Kita enter 40 juta. Seperti itu ya, teman-teman. Ini caranya sama, berbeda ya. Tapi hasilnya sama ya, teman-teman. Ini bisa menggunakan fungsi manual, hitung bunganya. Dan ini ada fungsi rumus IPMT. Nah, ada kekurangan dan kelebihan nanti kita bahas di video berikutnya ya. Oke, saya kira sampai di sini aja video tutorial kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jadi, teman-teman kalau sudah mengetahui bagaimana cara menghitung bunga, teman-teman bisa analisa apakah pinjaman yang teman-teman lakukan untuk modal usaha ataupun apapun, itu bisa dianalisis terlebih dahulu ya. Saya kira ini aja videonya. Terima kasih. Assalamualaikum.